Halo semuanya, selamat datang ke channel Nextrend. Kali ini gue ingin membahas sesuatu yang sebenarnya agak receh ya, itu tentang app drawer. Banyak yang mungkin sudah tahu, tapi mungkin banyak juga yang agak kebingungan, kebingungan apa itu app drawer dan bagaimana cara menggantinya, dan mungkin beberapa baru tahu bahwa itu bisa diganti. Bersama gue, Bagus, ini adalah cara mengganti app drawer di OPPO Reno 4F. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya, supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu. Terima kasih atas dukungannya, lanjut. Yang namanya app drawer itu sebenarnya adalah tampilan depan bagaimana kita mengorganisasi icon-icon aplikasi yang sudah kita install ataupun memang sudah terinstall pas kita beli hape. Di sini gue pakai OPPO Reno 4F, dia pakai ColorOS 7.2, sehingga pembahasan gue seharusnya relevan dengan hape OPPO lain yang sudah menggunakan ColorOS 7.2, tapi kayaknya juga seharusnya relevan juga dengan hape-hape lain, karena pada dasarnya Android itu cuma punya dua tipe app drawer. Bagaimana sih cara menggantinya? Nah, kalau di ColorOS 7.2, atau lebih tepatnya di OPPO Reno 4F, itu cara menggantinya kalian tinggal masuk ke setting saja, nanti di setting, masuk ke home screen and lock screen magazine yang logonya warna orange kotak. Nah, di bagian atas langsung muncul home screen mode. Nah, di sini ada standard mode, ada drawer mode. Biasanya smartphone itu cara default dia pakai standard mode. Nah, biasanya kalau yang standard mode itu, dia tampilannya seperti ini, dia biasanya ngejembring aja gitu. Icon-iconnya bisa berhalaman-halaman, kalau misalkan kalian installnya cukup banyak. Ya, cukup sederhana lah. Nah, tapi kalau misalkan kalian ganti ke drawer mode, ini sebenarnya banyak favorit orang sih, karena secara teknis gue pun juga berpikir, ya mode ini lebih mudah gitu. Kita apply, switch, applying, oke. Kok nggak berubah ya, tampilannya sama? Ya, tapi kalau yang drawer mode ini, kita bisa melakukan satu gesture tambahan, itu swap dari bawah ke atas. Nah, akan muncul sejumlah aplikasi-aplikasi sudah kita install beserta icon-nya, dan biasanya dia berurutan ya secara abjad, dari A sampai Z. Terus di bagian atas ada app yang biasa kita pakai. Jadi, dia bisa memprediksi app apa sih yang akan kita buka pas kita nyalin HP. Di sini ya, ini aplikasi yang lagi sering gue buka di Opera No 4F ya. Terus, di sini juga ada search bar, jadi kalau misalkan kalian baru install aplikasi ya, terus bingung, aduh aplikasi gue yang mana nih, tapi malas juga nge-searchnya ke bawah. Yaudah, tinggal masukin aja di search-nya. Misalkan, apa ya, TikTok. Nah, langsung muncul TikTok. Nanti langsung dipilih, langsung buka. Nah, jujur aja ini banyak favorit semua orang, tapi banyak yang juga nggak tahu cara menggunakan drone mode ini. Nah, tapi kalau di Opera No 4F ini masih ada satu lagi fitur, yaitu, eh, satu lagi mode, namanya Simple Mode. Simple Mode ini apa? Jadi, Simple Mode ini sesuai namanya, dia dibuat lebih simple, besar-besar tulisannya, icon-nya juga lebih besar. Kenapa? Karena Simple Mode ini kayaknya ditujukan untuk kayak orang tua, atau anak kecil, gitu ya. Atau mungkin kalian yang nggak mau, nggak tahu, apa ya, nggak begitu paham soal HP, ini Simple Mode ini cocok buat kalian. Tapi Simple Mode ini nggak cocok kalau misalkan kalian install banyak aplikasi seperti yang gue lakukan. Kenapa? Karena ya jadinya panjang banget. Ini kalian mau nyari satu aplikasi aja, kayaknya bakal lama. Tuh. Tapi memang, kalau kalian nyalain Simple Mode ini, di bagian paling depan itu hanya ditampilkan beberapa hal-hal yang penting aja, gitu. Kayak Play Store, Telepon, SMS, Kamera, Galeri, Jam, Kalender, Cuaca. Pokoknya ditampilkan hal-hal penting yang di depan. Tapi kalau misalkan kalian mau cari aplikasi lainnya, tinggal geser aja ke samping. Begitu. Gampang banget. Sekian dari Bagus. Jangan lupa untuk like dan share video ini. Tulis juga di kolom komentar pendapat kalian soal video ini. Follow semua sosial media yang ada di deskripsi. Kunjungi juga situs nexttrend.grid.id untuk update berita teknologi dan teknologi style terkini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya juga buat yang belum. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video nexttrend berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.